bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Iyahu na'budu wa Iyahu nasta'in Thumassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du tibutum wa taba mamshakum Watabawakum minal jannati manzila Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah Watafaruqana min ba'di zalika La tafarruqan maksumah wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahrumah Baik Ya khuan akhwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa Di pekan pertama kita lanjutkan kajian Fikhu syafi'i Dengan menggunakan kitab Al-fiqhul manhaji ala madhabil imam syafi'i Masuk kepada umurun tukhalifu fihal mar'atu ar-rajula Perkara-perkara yang dalam sholat Perempuan berbeda dengan laki-laki Ada beberapa hal disini Ini saya sebagai perbandingan Saya bawakan juga kitab Al-mu'tamad fil fiqh syafi'i Yang pertama adalah Tadummu ba'duha ila ba'din fis sujud Perempuan ketika sujud Tidak disunahkan seperti laki-laki Kalau laki-laki sunahnya sujud itu Posisinya Apa namanya Lengan ini dilebarkan Terus perut itu dijauhkan dari paha Nah untuk perempuan tidak Untuk perempuan disuruh ngerapetin semuanya Jadi tangannya juga disuruh ngerapet Ngerapet ke dadanya Kemudian Tidak disunahkan menjauhkan perut dengan pahanya Itu bedanya antara laki-laki dan perempuan Dalilnya apa Imam Bayi Hakim meriwayatkan Bahwasannya Rasulullah SAW Kalau kalian ibu-ibu Jadi Rasulullah lewat Ada perempuan sholat Dan belum melihat Di masjid Mungkin Kalau Rasulullah dikasih tahu Perempuan Kalau kalian sedang sholat Maka Ngerapetin Dirapetin Antara anggota tubuhnya Dirapetin Karena Perempuan tidak seperti laki-laki dalam sujud Hadis ini mungkin ada yang mendiskusi To'if secara marfu' Tapi saya tahu saya So'if secara maukuf Jadi Ya ada kemungkinan Ya namanya maukuf Dalam masalah sholat Dari tabi'in Saya ingat saya Pastinya dari gurunya Gurunya dari Nabi SAW Itu yang mendasarinya Kemudian Yang kedua Adalah Perempuan Takhfidul maratu Sawtaha Fi hadratir rijal Lelajani Fala Tajharu Bissolatil jahriyah Khashyatalfitnah Qala ta'ala Fala Takhda'na Bilqawli Fayatma'alladhi Fi qalbihi Marad Jadi perempuan Meskipun dalam sholat jahriyah Jika ada laki-laki Asing Yang bukan suami Bukan anaknya Bukan kakaknya Bukan mahrumnya lah intinya Meskipun dia sholat jahriyah Tidak disunnahkan Menjaharkan bacaannya Meskipun sholat jahriyah Maghrib Isya Subuh Berbeda dengan laki Kita laki-laki Untuk sholat jahriyah Meskipun sholat sendiri Tetap sunnah Menjaharkan Bacaan Hanya jaharnya Dikira-kira lah ya Tidak seperti Nyingmami banyak orang Kalau sedang Sendiri Jangan sholat sendiri Waktunya jahar Kenceng Sampai tetangga kanan-kiri Juga denger Jangan seperti itu Jahar selumrahnya Untuk perempuan beda Tidak sunnah Itu masalah Masalah ini Tidak sunnah Bagi Perempuan Terima kasih Kenapa Khosyatel Fitnah Karena khawatir Suara Perempuan Tadi Menyebabkan Fitnah Fitnah Itu maksudnya Menggoda Laki-laki Dan sini loh Ibu-ibu Ikhwan Akhwat Jadi para Ulama kita itu Sebegitunya Nutup pintu celah Itu Ditutup Benar Jangankan kok Murotal Al-Quran Perempuan Kemudian Disuting Direkam Disebarkan ke Halayak ramai Gitu Enggak Solat Saja Solat Itu hukumnya Wajib Apa sunnah Si Solat Lima Waktu Wah Wajib Solat Lima Waktu Yang hukumnya Wajib Saja Perempuan Tidak Sunnah Dilarang Menjaharkan Bacaannya Jika Ada Laki-laki Asing Lah bagaimana Kalau Ya mohon maaf nih Mohon maaf Meskipun Solawat Yang Dinyanyikan Adalah Mungkin Solawat Lagu-langu Kebaikan Tapi yang nyanyi Anak-anak muda Mohon maaf Berdandan Namanya perempuan Kalau berdandan ya Cantik gitu ya Menarik perhatian Menyanyikan Solawat Bukan menyanyikan Apa Melakukan Melakukan Solawat Pasti oleh Para ulama Diukumi Gakak boleh Jangan kan Kau yang Sunnah Yang wajib Saja Tidak boleh Menjaharkan Bacaannya Khosyatel Fitnah Agar tidak Menggoda Memfitnah Laki-laki Maksudnya Ya anak-anak Perempuan kita Sebisa mungkin Sebisa mungkin Kita arahkan Untuk Tidak menjadi Public Figur Dalam Masalah ini Gitu Yang mungkin Isi ceramah Apa Sebisa mungkin Juga bagaimana Biar tidak Menimbulkan Fit Fitnah Kalau sudah Sepuh-sepuh Seperti Mak-mak Sini Sepertinya Tidak masalah Kali Sudah Sudah sepuh-sepuh Sudah sepuh Sepuh Memang Sudah Ustazah Ustazah Kabirah Kabirah Tussini Wakabirah Tulilmi Mungkin Masih Mangga-mangga Saja Masih muda-muda Disahakan Benar-benar Dijaga Baik Apa dalilnya Allah berfirman Jangan kalian Merendah Rendahkan Bacaan Merendah Merendah Suara Suaranya Di Apa Didesah Desahin Gitu Karena mengapa Membuat Orang-orang Yang Di hatinya Ada sakit Laki-laki Terutama Maksudnya Nanti tertarik Jangan sampai Memfitnah Menggoda Laki-laki Karena laki-laki Itu Kaga usah Digoda Sudah Tergoda Betul Pak Saudara Judin Ya Kaga usah Digoda Sudah Tergoda Itu namanya Laki-laki Jadi Jangan Dibuat-buat Suaranya Kemudian Yang ketiga Adalah Terkait Memberi Memberi Apa Mengingatkan Imam Mengingatkan Imam Laki-laki Untuk mengingatkan Imam yang Lupa gerakan Ingat Bukan Lupa bacaan Lupa gerakan Laki-laki Mengatakan Subhanallah Kalau perempuan Enggak loh Enggak subhanallah Enggak subhanallah Padahal cuma zikir Tapi perempuan Nepuk tangan Ini Kalau imamnya Lupa Tepuk tangan Tepuknya Telapak tangan Kanan Bertemu Punggung Tangan Kiri Nah ini Bukan Telapak Ketemu Telapak Bukan gini ya Tapi telapak Tangan kanan Bertemu Punggung Tangan Kiri Ini nepuknya Gini Ketika Mengingatkan Imam Nah nanti Mungkin Pak Abdul Latif Kan sudah siap Jadi Pengasuh Pesantren Perempuan Kalau Ngomong Perempuan Ada yang Tepuk Berarti Pak Abdul Latif Sedang Lupa Untuk Laki-laki Baca Subhanallah Dadilnya Hadis Bukhari Muslim Dari Sahal Bin Sa'ad Rasul bersabda Siapapun Yang merasa Ini solatnya Kok Apa Gak pas Gitu Gerakannya Tidaklah Dia Bertasbih Karena Kalau makmumnya Bertasbih Imamnya Bakal Nyadar Oh Salah Gitu Sebab Tepuk Tangan Itu Hanya Untuk Perempuan Jadi Beda Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Keempat Terkait Aurat Jami' Ubadan Ilmar Ati Auratun Ma'ada Wajhiha Wa Kafaiha Semua Semua Tubuh Perempuan Adalah Aurat Kecuali Muka Dan Telapak Tangannya Telapak Dan Punggung Tangannya Sini Itu Bukan Aurat Nah Sedangkan Bagi Laki-laki Auratnya Dari Mana Sampai Mana Lutut Sampai Pusar Beda Kan Ya Baik Dalam Sholat Ataupun Diluar Sholat Menurut Jumur Ulama Aurat Perempuan Adalah Seluruh Tubuhnya Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Perkara Cadar Wajib Atau Tidak Khilaf Diantara Para Ulama Muta Akhirin Syafi'iyah Menganjurkan Perempuan Memakai Cadar Muta Akhirin Syafi'iyah Kalangan Muta Akhirin Agar Membantu Laki-laki Menjaga Pandangannya Itu Fatwa yang Dipakai Kalangan Muta Akhirin Dari Setelah Syekhol Islam Zakaria Al-Ansari Sebelum Syekhol Islam Sampai Masa Syekhol Islam Seingat Saya Fatwa Cadar Itu Hukumnya Sunnah Tidak Sampai Tingkatan Wajib Jadi Yang Mau Pakai Cadar Boleh Sunnah Minimalnya Sunnah Cadar Itu Minimalnya Sunnah Kalau Tidak 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 Masalah Jadi Tolong Jangan Jadikan Sebagai Pemecah Belah Umat Yang Mau Cadaran Itu Benar Yang Tidak Cadaran Benar Selama Menutup Seluruh Auratnya Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Yang Kurang Pas Adalah Yaitu Yang Tidak Benar Yang Tidak Memakai Jilbab Itu Baru Tidak Benar Karena Seluruh Ulama Sepakat Bahwasannya Rambut Leher Adalah Aurat Seluruh Ulama Dinnugul Oleh Umam Nawawi Dan Sebagainya Seluruh Ulama Sepakat Itu Yang Tidak Sepakati Hanya Muka Telapak Tangan Terus Kemudian Dari Bawah Kaki Ya Betis 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 Yang Bawah Sampai Ujung Kaki Nah Itu Baru Yang Khilaf Dalilnya Janganlah Perempuan Menampakkan Perhiasan Maksudnya Tempat Tempat Yang Biasa Dijadikan Apa Anggota Tubuh Yang Biasa Dijadikan Tempat Perhiasan Apa Biasanya Bu Menjadikan Hiasan Muka Yang Paling Banyak Hiasannya Itu Muka Ada Foundation Atau Semprot Saya Kalau Lihat Istri Saya Dandan Semprot Dulu Apa Nanti Terus Pakai Apa Itu Namanya Wispuk Macem Macem Krem Apa Nanti Terus Apa Lagi Kan Paling Banyak Hiasannya Terus Kemudian Telinga Juga Tempat Hiasan Terus Apa Sini Gelang Tempat Hiasan Jari Tempat Perhiasan Terus Kaki Kaki Biasanya Orang Arab Tempat Hiasan Juga Ada Gelang Jangan Ditampak Tempat Perhiasannya Kecuali Yang Biasa Nampak Ibnu Kathir Nukil Dari Jumhur Annal Murad Bizzinati Mawadi Uha Wama Tuhar Minha Hual Wajhual Khafan Tempat Tempat Hiasan Perhiasan Yang Biasa Nampak Yaitu Muka Dan Telapak Tangan Iya Sedangkan Laki-laki Laki-laki Hanya Dari pusar Sampai Lutut Seperti Yang Pernah Kita Sampaikan Kemarin Abu Dawud Meriwayatkan Dari Ummu Salamah Rati Allah Anha Ummu Salamah Bertanya Kepada Baginda Nabi Sallallahu Sallam Atusallil Maratu Fidir'in Wa khimarin Walaysa Alayha Izar Kala Iza Kanad Dir'u Sabi'gon Yugati Duhura Kadamaiha Ya Rasulullah Perempuan itu Boleh Enggak Solat Solat Pada Baju Satu Baju Dan penutup Kepala Saja Enggak Pakai Apa Enggak Pakai Izar Enggak Pakai Jari Sarung Baju Saja Dan Kemudian Nutup Kepala Boleh Atau Tidak Rasul Menjawab Iza Ka Natid Dir'u Sabi Kalau Memang Bajunya Itu Menutupi Semua Sampai Punggung Mata Sampai Punggung Kakinya Punggung Kaki Ini Kakinya Ketutupan Semualah Maka Boleh Solat Jadi Sampai Solat Cuma Pakai Mukena Dalamanya Belong Bantu Bles Gak Apa-apa Asalkan Mukenanya Mukenanya Yang Tebel Gitu Kalau Dalilnya Laki-Laki Dari Pusar Sampai Lutut Hadis Daru Kutni Dan Bayi Hakim Marfu'an Ma Fauqar Rukbat Ayini Minal Awrah Wama Asfala Minas Surati Minal Awrah Dari Atas Lutut Sampai Bawah Pusar Itu Adalah Awrat Bukhari Juga Meriwayatkan Dari Jabir Radal Anhu Anahu Salla Fi Tawbin Wahid Wa Qal Pernah Jabir Bin Abdillah Itu Sholat Di Satu Baju Wa Qal Ra'aitun Nabi Yang Sallallahu Alayhi Wasallam Yusalli Fi Tawbin Wahid Wa Firi Wayatin Salla Jabirun Fi Izzarin Qat Aqadahu Min Kibali Qofah Satu 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 Jabir Itu Pernah Sholat Cuma Pakai Sarung Saja Di Ikat Di Gak Di Ikat Di Sini Tapi Di Ikatnya Di Di Leher Indahnya Islam Bisa Sholat Meskipun Punya Satu Sarung Yang Punya Jubah Sholat Pakai Jubah Bisa Sholat Meskipun Gak Pakai Sarung Mungkin Pakai Celana Kerja Asalkan Suci Bersih Gak Masalah Padahal Zaman Ini Jabir Sudah Kaya Untuk Menunjukkan Islam Itu Mudah Makanya Usahakan Jangan Gampang Nukil Fatwa Yang Berat Berat Tidak Pada Tempatnya Ilmu Itu Bukan Sekedar Nukil Fatwa Ilmu Bukan Sekedar Menterjemahkan Kitab Kitab Arab Kebahasa Indonesia Gak Seperti Itu Ilmu Belajar Kepada Para Syuyuh Jabir Menjelaskan Pada Murid Murid Sengaja Sholat Di Depan Murid Padahal Bajunya Lengkap Bajunya Malah Ditaruh Cuma Pakai Sarung Sarung Yang Di Leher Sudah Sholat Allahu Akbar Menjelaskan Dulu Aku melihat Baginda Nabi Juga Sholat Seperti Ini Jadi Maksudnya Kita Sebagai Masyarakat Muslim Jangan Hanya Menilai Orang Dari Penampilannya Kalau Penampilannya Bagus Dihargai Kalau Penampilannya Tidak Bagus Tidak Dihargai Tidak Seperti Itu Lebih Mencontohkan Al-Nasalan Mudah Agama Islam Itu Mudah Semuanya Bisa Mengamalkan Pernah Saya Sampaikan Kak Antum Dulu Pernah Mau Melanjutkan Kajian Cuma Segedar Ada Pertanyaan Tambahan Kajian Antara Maghrib Sampai Isya Masih Banyak Yang Pengen Nanya Waktu Isya Sudah Masuk Saya Bilang Udah Sekarang Kita Azan Dulu Saja Setelah Azan Dilanjutkan Dengan Pertanyaan Kalaupun Ditambah Setengah Jam Juga Tidak Masalah Saya Siap Banyak Yang Bilang Oh Enggak Boleh Itu Mengakhirkan Sholat Oh Ya Allah Enggak Boleh Itu Mengakhirkan Sholat Kok Bisa Disebut Mengakhirkan Sholat Gimana Namanya Sholat Isya Itu Kalau Pakai Masjab Jumhur Saja Dari Setelah Maghrib Selesai Sampai Jam 12 Malam Itu Masih Waktu Sholat Isya Cuma Cuma Tunda Setengah Jam Itu Mengakhirkan Sholat Enggak Boleh Menyelisih Sunnah Astagfirullahal Azim Sholat Sholat Itu Selama Kita Laksanakan Dari Awal Waktu Sampai Sebelum Waktunya Akhir Masih Sholat Di Waktunya Tidak Mengakhir-akhirkan Sholat Gitu Kecuali Sengaja Tiap Hari Sholat Sholat Ashar Nunggu Matahari Sudah Merah Tinggal Mendelip Tinggal Tenggelam Sholat Itu Baru Mengakhir-akhirkan Sholat Sholat Munafik Kata Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Islam Itu Mudah Ini Gambarannya Sahabat Nabi Lepas Baju Bajunya Bagus Ada Baju Lengkap Dilepas Menunjukkan Dulu Nabi Sholat Seperti Ini Islam Itu Sederhana Mudah Jangan Di Persulit Kan Sekarang Di Persulit Itu Kadang-kadang Sulit Gimana Saya Temui Ada Sebagian Masyarakat Kalau Tidak Ada Sarung Tidak Pergi Ke Masjid Padahal Apakah Sholat Wajib Pakai Sarung Tidak Tidak Pecinya Kelupaan Kemana Kelupaan Dimana Pecinya Tidak Tidak Mau Ke Iya Kalau Orang Sono Mohon maaf Kalau orang Arab Orang Arab Saudi Sono Selama Saya Kemarin Di Sono Kalau Tidak Mau Tidak Mau Ribet Sholat Sholat Di Masjid Yang Banyak Orang Asing Kami Biasa Sholat Tidak Pakai Wutro Tidak Pakai Shimag Yang Kayak Jilbab Bagi Orang Arab Itu Kalau Di Masjid Arab Seolah Menjadi Wajib Seolah Olah Saat Saya menjadi Imam Resmi Dulu Beberapa Kali Kelupaan Lupa Simbaknya Lagi Dicuci Saya Lupa Belum Masukin Ke Mobil Masuk Masjid Masjid Yang Saya Imam Itu Agak Jauh Naik Mobil 10 Bulan Menit Yah Lupa Ya Saya Bilang Ke Salah Satu Syekh Malish Nasih Simag Saya Lupa Simag Tidak Boleh Imam Tidak Boleh Udah Saya Saja Yang Sholat Sampai Seolah Olah Jadi Syarat Wajibnya Sholat Ngimami Mudah Saja Padahal Kalau Kalo Kaga Pake Peci Sholat Kagak Sah Sah Kan Sah Mudah Istilahnya Yang Kerjanya Tukang Bisa Sholat Yang Lagi Cari Ikan Pelaut Nelayan Bisa Sholat Meskipun Istilahnya Pake Celana Pendek Asalkan Nutup Busar Sampai Lutut Punya Bajunya Cuma Itu Di Tengah Laut Bisa Sholat Bisa Enak Yang Bertani Bisa Sholat Dengan Baju Seadanya Juga Gak Sulit